Kitab Imamat, Pasal 21 Peraturan untuk Imam Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah hal ini kepada anak-anak Harun. Imam itu, janganlah seorang imam menajiskan dirinya dengan menyentuh orang mati. Jika orang mati itu keluarga dekatnya, ia dapat menyentuhnya. Imam dapat membuat dirinya sendiri najis jika orang yang mati itu ibunya atau ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya atau saudaranya perempuan yang belum kawin. Saudaranya perempuan itu masih dekat padanya karena ia tidak mempunyai suami. Jadi, imam dapat membuat dirinya najis karena ia. Seorang imam janganlah membuat dirinya najis jika orang yang mati itu hanyalah hambanya. Imam jangan menggundul kepalanya. Janganlah mereka mencukur janggutnya. Janganlah mereka memotong sesuatu dari tubuhnya. Mereka harus kudus bagi Allahnya. Mereka harus menunjukkan hormat terhadap nama Allah. Mereka mempersembahkan roti dan pemberian khusus untuk Tuhan. Jadi, mereka harus kudus. Seorang imam melayani Allah dengan cara khusus. Jadi, janganlah seorang imam mengawini perempuan yang telah melakukan hubungan suami-istri dengan orang lain. Janganlah seorang imam kawin dengan pelacur atau yang telah cerai. Seorang imam melayani Allah dengan cara khusus. Jadi, kamu harus memperlakukannya dengan cara khusus. Sebab ia membawa hal-hal yang kudus. Ia mempersembahkan roti kudus kepada aku. Dan aku kudus. Akulah Tuhan yang membuatmu kudus. Jika anak perempuan imam menjadi pelacur, ia telah merusak nama baiknya dan dia mempermalukan ayahnya. Maka ia harus dibakar. Imam Agung telah dipilih dari antara saudara-saudaranya. Ke atas kepalanya sudah dicurahkan minyak urapan. Dengan demikian, dia sudah ditetapkan untuk tugas khusus menjadi imam agung. Ia telah dipilih untuk mengenakan pakaian khusus dan tidak menunjukkan kesedihannya di depan umum. Ia tidak boleh mengusutkan rambutnya dan merobekkan pakaiannya. Ia tidak boleh menaciskan dirinya dengan menyentuh mayat orang mati. Janganlah ia mendekati mayat. Meskipun mayat ayah atau ibunya sendiri. Imam Agung tidak boleh meninggalkan tempat suci Allah karena ia dapat menjadi najis dan dapat menaciskan tempat suci Allah. Minyak urapan telah dicurahkan ke atas kepala imam agung. Itulah yang memisahkannya dari umat lainnya. Akulah Tuhan. Imam Agung harus mengawini perempuan yang masih perawan. Imam Agung tidak boleh mengawini perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain atau seorang pelacur. Seorang perempuan yang telah cerai atau seorang janda. Ia harus mengawini seorang perawan dari bangsanya sendiri. Dengan cara itu, orang akan menunjukkan hormat kepada anak-anaknya. Aku, Tuhan telah memisahkan Imam Agung untuk pekerjaannya yang khusus. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, Jika ada seorang dari keturunanmu yang bercacat pada tubuhnya, mereka tidak dapat mempersembahkan roti khusus kepada Allah. Setiap orang yang bercacat pada tubuhnya tidak dapat melayani selaku imam dan membawa persembahan kepadaku. Orang yang bercacat tidak dapat melayani selaku imam dan tidak dapat membawa persembahan kepadaku. Orang yang tidak dapat melayani selaku imam ialah Orang buta, Orang lumpuh, Orang yang mempunyai cacat pada wajahnya, Orang yang mempunyai lengan atau kaki yang terlalu panjang, Orang yang kaki atau tangannya patah, Orang yang bungkuk, Orang kerdil, Orang yang bermata juling, Orang yang berbintil-bintil atau berpenyakit kulit, Orang yang rusak buah pelirnya. Jika ada keturunan harun yang bercacat tubuhnya, tidak boleh mendekati misbah untuk membawa pemberian bagi Tuhan. Dan dia tidak dapat membawa roti sajian bagi Allah. Ia berasal dari keluarga imam. Ia dapat memakan roti suci. Ia juga dapat memakan roti yang sangat suci. Tetapi tidak boleh melewati tirai masuk ke tempat yang mahasuci. Dan tidak boleh mendekati misbah. Sebab tubuhnya bercacat. Ia tidak boleh mencemarkan tempatku yang kudus. Akulah Tuhan yang membuat tempat-tempat itu kudus. Jadi, Musa mengatakan hal-hal itu kepada Harun, anak-anaknya, dan semua orang Israel. Terima kasih telah menonton!